PEMBICARA 1 Cuaca panas ekstrim yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, rupanya menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha bunga lontar di Kabupaten Tuban. Pasalnya, di tengah kemelut cuaca yang panas, justru produksi bunga lontar mengalami peningkatan. Hal tersebut, terjadi lantaran proses produksi bunga lontar pada saat musim kemarau seperti saat ini, membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam proses pengeringannya, jika dibandingkan dengan biasanya. Penanggung jawab produksi bunga lontar, Nur Hidayat mengatakan jika pada musim kemarau, proses pengeringan bunga lontar hanya membutuhkan waktu, kurang lebih satu hingga dua hari saja. Pembeas untuk sebagai pewarnanya. Setelah ribus, kita keringkan sampai benar-benar kering, baru yang untuk bunga, kita kita apa? Solder. Kita bentuk solder sesuai apa yang diinginkan itu. Setelah itu kita rangka menjadi bunga. Dan untuk yang pita, Kita kalau yang sudah kering, kita sablon untuk memberi motif ke dukitannya sendiri. Kalau panas, bisa 2 hari. Melambatnya produksi bunga lontar tersebut, lanjut hidas apaan akrabnya, lantara proses pengeringannya lebih lama, yaitu membutuh waktu kurang lebih sekitar 4 harian. Bahkan, perempuan berhijab ini menyebut jika proses pengeringan lontar yang terlalu lama, dapat mengakibatkan daun lontar menjadi menjamur hingga mengalami pembusukan. Lebih lanjut, Huda juga menambahkan bahwa untuk satu produk bunga lontar produksinya tersebut, dijual dengan harga yang bervariasi, yaitu mulai harga Rp 2.000 hingga Rp 300.000, tergantung jenis dan ukuran dari bunga tersebut. Safira, dari Blok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!